Terima kasih Anda masih bersama kami di tayangan kriminal Sumatera Utara. Pemirsa, 6 orang mengalami luka serius akibat ditabrak kereta api yang melintas di jalur Binjai Medan Minggu Siang. Sementara mobil minibus yang membawa penumpang rusak parah dan terseret hingga sejauh 10 meter. Tabrakan antara mobil minibus bernomor polisi BK1268OW dengan kereta api yang melintas dari arah Medan menuju kota Binjai mengakibatkan mobil rusak parah dan terseret hingga sejauh 10 kilometer. Sementara penumpang mobil berjumlah 6 orang seluruhnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Binjai. Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat tidak adanya palang pintu perlintasan kereta api. Di lokasi yang terlihat hanya tulisan jadwal kereta api melintas. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, supir mobil sudah diperingati kereta api akan melintas. Namun karena kaca mobil tertutup, diduga supir tidak mendengar peringatan warga. Mobil sempat mengalami mati mesin saat di tengah jalur kereta api hingga akhirnya ditabrak kereta api. Waktu tadi ada kereta lewat, sudah dikasih tahu, berhenti. Sekarang dia dari belakang waktu jalan saja, sudah diteriain. Sudah diteriain warga? Diteriain, jalan saja dia. Di tengah jalur ini mungkin mati di sini. Dia kencang atau bagaimana tadi sini Pak? Kencang. Kencang juga? Kencang. Ya, di aset jalan apa itu Pak. Berapa orang di dalamnya Pak? Enam. Kurang lebih enam. Tabrakan kereta api dengan mobil jenis bus langsung ditangani polantas Polores Binjai. Sementara korban luka-luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Binjai. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.